Direktorat Lalu Lintas Boda Jambi akan melaksanakan operasi zebrasi kincai yang dimulai pada 3 hingga 16 Oktober 2022. Pelaksanaan operasi zebra ini akan menyasar pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm dan melanggar rambu lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Boda Jambi dan jajaran akan melaksanakan operasi zebrasi kincai yang dimulai pada 3 hingga 16 Oktober 2022 atau berlangsung selama 14 hari. Direktur Lalu Lintas Boda Jambi Kombes Paul Davi mengatakan sebanyak 691 personel gabungan dari satuan kerja lainnya. Mulai dari Sapara, Intelijen, Pamuk Fit, serta stakeholder lainnya seperti Dishub hingga Satpo PP akan diturunkan. Dalam pelaksanaannya, operasi zebra ini akan menyasar pengendara yang tidak mengenakan helm dan helm tidak standar SNI, hingga melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang tidak mengenakan safety belt untuk kendaraan roda empat, berkendara dengan kondisi mengantuk dan mabuk, maupun pemotor yang berboncengan lebih dari satu orang dan pengendara di bawah umur. Kombes Paul Davi menjelaskan untuk pelaksanaan operasi zebra ini sendiri tidak melakukan razia seperti pada umumnya, namun akan melaksanakan uji petik yakni dengan menempatkan beberapa anggota di sejumlah titik yang bertugas untuk melakukan pengaturan. Dan khusus untuk di wilayah kota Jampi, pihaknya lebih mengedepankan penggunaan atlet atau tilang elektronik. Itu sasarannya mulai dari tidak menggunakan helm atau helm yang tidak SNI, kemudian melawan arus yang kedua atau melanggar rambu-rambu, kemudian yang ketiga tidak menggunakan safety belt, kemudian yang keempat dalam keadaan mengantuk atau mabuk, kemudian yang kelima itu dia berboncengan lebih dari satu orang, jadi boncengan tiga, boncengan empat, kemudian dia selanjutnya yang di bawah umur, seperti kemana-mana sudah pernah berkembang kejadian, di simpan 410, 13 tahun sudah bawa kendaraan, sehingga juga berakibat fatal, kecelakaan, jadi di bawah umur juga kita lakukan penindakan. Selain penindakan dan teguran, dalam operasi zebra kali ini, polisi melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Mendalo Moro Jampi, khusus truk angkutan guna mengurangi angka kecelakaan dan mengurai kemacetan. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.